Masih soal perhubungan terkait pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Kementerian Perhubungan akan memetakkan semua masalah. Ini dilakukan sebagai buntut pengosongan dan perubahan bangunan yang berujung ricuh. Di sela-sela sosialisasi pembangunan kereta api cepat di kampus UGM Yogyakarta, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan akan mengadakan pertemuan dengan pihak terkait. Pekan depan Budi Karya akan mengumumkan hasil pertemuan. Budi Karya menyadari adanya pro dan kontra dalam proses pembebasan lahan. Pemerintah mengaku sudah berhati-hati dalam proses pembebasan lahan. Meski proses dapat dilakukan secara persuasif tanpa kekerasan, Budi Karya optimistis. Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta akan selesai sesuai tengkat waktu pada April 2019. Kalau berpikir di atas kertas, itu optimis. Tapi saya tidak tahu petanya seperti apa. Dalam satu minggu ini saya akan petakan teknisnya seperti apa, non-teknisnya seperti apa, stakeholdersnya apa. Minggu depan, setelah satu minggu saya akan sampaikan target tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.